Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel CJJFX Channel yang menganalisa untuk PGBPUSD Apa khabar? Saya harap anda semua Sehat sejadra Jadi namun hari ini kita akan membuat analisa untuk P-EURUSD Untuk EURUSD Rupanya EURUSD sekarang ini Berada memang Dalam keadaan kuat Memang begitu kuat EURUSD sekarang ini dia naik Jadi saya jangkakan Untuk EURUSD ini Kita akan jumpa untuk sell Di kawasan atas ini Yang Paling menarik Untuk kita sell Perjalanan ini Di sini Jadi kita kisikan dulu Supaya kita Kita marking Saya jangkakan di area sini Jadi SL boleh Kita letakkan di area sini Di kawasan ini Itu merupakan Kira macam Triple top Jadi bagi mereka yang nak try Sel EURUSD Di atas itu nanti PP bolehlah Dintang di kawasan Ini Kita taget Double bottom Untuk kita swing Untuk kita swing Bagi mereka yang berminat untuk swing EURUSD ini Bolehlah jangkakan sel di kawasan ini Okey anda juga Mereka cuba Mereka lagi Zon di area atas itu Di M5 Mari kita Sama-sama lihat Dekat mana Untuk sell Yang menarik Di area sini nanti Untuk sharp entry Jadi Mungkin di area sini Sini satu Dan Satu lagi Di area sini lah Di sini Di atas itu Lebih menarik lah Untuk Kita Swing sell Di mana Kita punya SL Tidaklah berapa besar Memang kecil sahaja Tapi tak payahlah SL Maksudnya Kita boleh EUR Saja Sebab botolan EURUSD Sekarang ni Memang Dia tengah kuat Untuk naik Bagi mereka yang Nak cuba buy Saya Tak Rekomenkan Untuk buy Dahulu Paling elok Kalau anda Buy pun Tunggulah CS Sajuan EURUSD Dulu Iaitu pada Pukul 10 nanti Nampaknya Lebih berminat Untuk sell Bay EUR ini Nampaknya Saya akan Tunggu di Area Di langit Tadilah Di langit Tadi Iaitu Di area 19668 Ataupun 19888 Jadi Itulah Analisa ringkas Untuk BU Untuk malam ini Mungkin kita Tak entry Malam ini Mungkin Kita Mungkin saya Akan entry Pada Isop Hari Jadi Itu Seberingkas Untuk BU Untuk Bay Gold Untuk Bay Gold Pakainya Dia Berhenti Rizmi Tapi Saya Tak Rasa Dia Berhenti Di sini Rasanya Dia akan Naik Lagi Perjangan Saya Untuk Gold Ini adalah 18 Jadi Kan Sini Kita Ada Halangan Saya Rasa Halangan Dulu Dia akan Pecah Juga Rasanya Mungkin Dia Berhenti Ke situ Anda Boleh Try Untuk Sell Gold Ini Paling Terbaik Bagi Saya Di Atas Inilah Untuk Dia Terung Ke Bawah Mungkin Sekarang Ini Gold Ini Dia Sangkut Di Area Sini Jelas Sangkut Di Area Sini Dan Kalau Area Ini Dipecah Maka Dia akan Turun Lagi Mungkin Sampai Ke Bawah Sampai Sampai Sini Sampai Sampai 1.7 1.7 Mungkin Kurang Sini Kalau Ada Nacell Mungkin Saya Rasa Esok Boleh Anda Juga Cari Nacell Untuk Babs Sekarang Rai Maksud USB Tidak Berapa Tukuh Tidak Berapa Kuat Jiu Saya Rasa Jiu Kita Boleh Mencari Buy Saya Jangkakan Bawah Tadi Tak Sampai Pula Hampir Nak Sampai Tadi Saya Nak Buy Kat Iris Tapi Tak Sampai Jadi Kita Sampai Saja Itu Esau Hari Macam Apa Saya Nak Buy Sebab Saya Tengok E Sini Jiu Dan Nanti Jangka Hanya E J Akan Reverse Tapi Mungkin Bukan Malam Inilah Malam Ini Dia Punya Trend Masih Lagi Kuat Jadi Kita Tunggu E J Ini Reverse Barulah Confirmation Untuk Jiu Ini Akan Reverse Kita Lalang Kita Cari Harga Yang Terbaik Kita Buy Saya Jatakan Dia Sampai Ke Atas Sampai Ini Dose Nyalah Dose Nyalah Tapi Untuk Analisa Weekly Kita Untuk Jiu Saya Jangkakan Dia Nak Turun Lagi Jauh Sebenarnya Nak Turun Lagi Jauh Jadi Kalau Nampai Mungkin Tidak Boleh Melepasi Garisan Kalau Dia Melepasi Garisan Ini Maksudnya Dia Akan Pergi Mencari Kita Punya Weekly Punya Analisis Weekly Punya Analisis Kita Jangkakan Dia Sampai Di Sini Di Sini Jangkakan Untuk Week Weekly Analisis Weekly Kita Saya Rasa Sampai Disini Saja Kita Punya Analisa Ringkas Untuk Malam Ini Saya Doakan Doakan Anda Mendapat Sedikit Nafat Ataupun Sedikit Info Tentang Analisa Yang Saya Lakukan Untuk Nafat Kepada Anda Semua You Cantik You Ini Memang Cantik Kita Jangan Untuk Sell Sebab Kebetulan Sekarang Dia berada Di Zone Sell Untuk Weekly Punya Jadi Memang cantik Untuk Kita Sell Esok Ataupun Lusa Untuk Semua Memang cantik Bermula Esok Sell Kalau Deli Close Sebagai Bearish Maka Hall Lagi Mungkin Kamis Dia akan Sambung Turun Dan Jumaat Pastinya Akan Sambung Turun Lagi Itu Untuk EU Untuk Gold Saya Jangkakan Pun Sama Juga Dia akan Buat Penurunan Namun Dia akan Naik Dahulu Dia akan Naik Lagi Dulu Ada Possibility Juga Yang Bahaya Dia boleh Sampai Di sini Ada Possibility 68 Memang Saya Jangkakan Dia nak Di 18 Sebenarnya Tapi Kalau Kita Nak Buy Sekarang Ini Rasanya Tak Berapa Sesuai Kau Bagi Saya Bagi Saya Tak Bagi Sesuai Kalau Anda Nak Buy Pastikan Cari Zon Di bawah Sekarang Dia dah Retest Dia dah Retest Makti 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 Dia nak Di sini Dia nak Atas Itu Anda Dapat Akar Siapa Yang Baik Dekat Area Weekly Zon Kalau Anda Tengok Analisa Yang Saya Beritahu Jelas Yang Engulfing Ini Adalah Satu Zon Yang Amat Powerful Amat Bagus Untuk Kita Gunakan Dalam Kita Buat Analisa Dalam Kita Buat Entry Jadi Untuk GU Saya Ulang Lagi Sekali Kita Jangkakan Untuk Sell Untuk Minggu Ini Namun Kita Mimpai Dahulu Mungkin Ini Sehari Sebab Dia Tengah Terut Saya Jangkakan Dia Akan Membuat Kenaikan Sebab Kenaikan Iji Bila-bila Masa Dia Membuat Result Tapi Tak Tahu Result Di mana Kalau Tengok Dekat Zon Yang Ada Kemungkinan Risa Dia Akan Jumpa Risa Satu 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 Sampai Belum Sampai Ketidak Mari kita Saksikan 屏 Sampai